saklarnya ini 30 ampere jadi ini anti meleleh tampak belakang seperti ini mas bro ya untuk kualitas komponen ini saya perbaiki lagi saya bagusi lagi Assalamualaikum Mas Bro review power amplifier rakitan pesanan bus yang dari kawasan Tanah Grogot Kabupaten Pasar Kalimantan Timur ini pesanan yang ketiga kalinya si busnya ini Mas Bro ya pertamanya menggunakan trafo 20 ampere kotak sekarang yang ketiga kalinya menggunakan trafo donat atau toroid 20 ampere CT-nya 65 produk dari ARG Store Tulungagung nah ini sebelum saya review panjang-panjang ini untuk posisi elko nya ini saya putar Mas Bro ya softarnya biasanya di tengah sini ini softarnya saya balik seperti ini karena nah trafonya ini lebar sekali Mas Bro ini 20 ampere CT-nya 65 diameternya sampai 19 setengah cm jadi tidak memuat untuk ini Mas Bro ya elko sama softarnya jadi saya balik seperti ini nah ini sudah izin sama si pemesan si pemesan pun oke deal jadi saya pasang seperti ini langsung Mas Bro ya saya review satu persatu nanti reviewnya tidak usah panjang-panjang soalnya modelnya kurang lebih seperti ini power rakitan saya trafo di belakang elko nya di depan dan ini merakit pertama kali Mas Bro ya menggunakan final sunken 7 set pendinginnya 35 cm ini untuk boxnya si boxnya minta box ca20 nah cantik juga mas bro box ca20 Cuma sekarang rata-rata menggunakan box n9000 tapi ini si bosnya minta yang ca20 lengkap dengan kitlet display nya nah ini terus kena potensiunya saya buat seasli mungkin nah bagus sekali mas belia saklarnya ini 30 ampere jadi ini anti meleleh boxnya ca20 terus kalau ada yang mau pesan-pesan power seperti ini tanya-tanya harga silahkan disini Mas Bro itu nomor WA nya nah ini saya promosinya 100% di YouTube jadi nanti kalau ada masuk ke aplikasi misal aplikasi senek video atau senama Sherly May itu bukan akun saya Mas Bro ya itu semuanya videonya diambil dari YouTube saya nanti dikira itu channel saya atau akun saya disini video padahal itu bukan sudah saya tegur cuma tetap di uploadnya juga 100% itu punya saya biasanya orang tuh kalau mengambil mau upload ulang di aplikasi lain kan acak Mas Bro misal channel A channel B channel C di uploadnya kalau ini enggak 100% dari di YouTube saya jadi hati-hati Mas Bro ya saya promosinya 100% di YouTube dan wi-nya ini yang ujungnya 9581 sama 8800 lanjut ke belakang tadi untuk trafonya 20 ampere settingnya 65 produk dari ARG Store tulung aku yang mau pesan-pesan trafo silahkan ketik di shopee saja Mas Bro ya ARG Store langsung muncul di situ cuma kalau pesen power ke saya ada tulisannya YouTube power lagi kan nah itu Hai lanjut ini kedepannya dikit ini ada elko Mas Bro ya untuk elko nya si bosnya ini minta SR ada audio yang 15.000 sebanyak 10 biji 15.000 mikro yang 100 volt sebanyak 15 biji rencananya kemarin mau pakai yang 10.000 mikro 12 biji masih bosnya berubah pikiran lebih baik yang 15.000 mikro 100 volt 10 biji seperti ini menyatu dengan PCB softarnya nah ini Mas Bro ya softarnya ini rakitan saya sendiri ada ada tulisannya YouTube power rakitan di PCB lku nya cc rotok rotok nah itu YouTube power rakitan bahannya pun ini fiber untuk air kapur yang 20 voltnya saya dobel seperti biasa supaya tidak cepat panas dan tidak cepat bengkak soalnya kalau cuma satu bisa bengkak Mas Bro ya lanjut untuk driver seperti biasa rakitan rakitan saya sendiri mikro bos traptef biaservo rakitan saya sendiri itu harganya Rp225.000 per biji nah contohnya seperti ini rakitan saya sendiri 100% Rp225.000 per biji di luar ongkir tentunya Mas Bro ya karakternya bebas kalau pendingin seperti biasa saya pakai yang 3U35 yang super tebalnya ini bisa dibilang nomor satunya Mas Bro ya super tebalnya 11.5 cm untuk ini siripnya nih sebanyak 23 sirip dijamin yang paling tebalnya ini harganya hampir Rp250.000 kalau gak salah sudah Rp245.000 untuk pendinginnya tok yang 3U35 cm seperti ini ini biasa servonya Mas Bro ya sensor panas dan ini pertama kali saya merakit menggunakan 7 set cangkeng menggunakan pendingin 3U35 cm biasanya kan 7 set cangkeng seperti ini ini menggunakan 3U30 cm air kapur air basis seperti biasa full Taiwan Mas Bro ya untuk pendingin ini yang mahal Mas Bro ini kalau menggunakan pendingin standar ya pasti beda sampai Rp300.000 harganya cuma rata-rata power saya seperti ini Mas Bro saya usahakan menggunakan yang 3U super misalnya nih fungsinya penting sekali ini ibaratnya radiatornya kalau di mesin motor atau di mesin mobil jadi ini vital sekali Mas Bro ya pendingin ini penting ditunjang dengan kipas AC 12 cm kipasnya AC 12 cm yang gus meritnya winner pendinginnya super tebal 3U35 cm kalau mau merit lagi bisa Mas Bro pakai pendingin yang biasa nah cuma ya harganya ya jelas lebih murah cuma ya cepat panas soalnya kan kalau biasa kan nggak double seperti ini tanpa lagi ini yang sudah 35 cm 3U nya yang super tebalnya lagi ini yang bikin mahal rata-rata rakitan saya dan ini sunkennya yang super makhluk ya bukan yang biasa bukan yang abal-abal ini mau kalau dipakai yang 100V DC pun masih oke-oke aja 2SA1494 sama pasangannya 2SC3858 untuk sunkennya lanjut ke belakang dikit itu ada protector speaker untuk karakternya nilosup sesuai permintaan si pemesan untuk kabel-kabel seperti biasa Mas Bro merknya Ethernet dan merk Kanari nah tampak belakang seperti ini Mas Bro ya untuk kualitas komponen ini saya perbaiki lagi saya bagusi lagi untuk outputnya ini ada dua Mas Bro ada output sepikon sama output bidding boss seperti biasa jadi bebas tinggal pilih nanti si pemesan atau si bosnya untuk fuso atau sekeringan saya kasih 20 ampere untuk model staker AC seperti ini langsung menyatu seperti power build up dan untuk inputnya Mas Turiya ini ada dua ada input yang acai sama input SLR atau kanan ini tapi sekarang sudah saya batusi lagi menggunakan push seperti ini Mas Bro kalau dulu-dulu kan menggunakan standar harga Rp5.000an kalau ini harga yang harga Rp20.000an jadi untuk kualitas dijamin lebih bagus Nah Mas Bro ya jadi kualitas semakin lama saya perbaiki saya bagusi lagi menggunakan yang push seperti ini jadi masuk ditekan baru keluar untuk yang ini Canon atau SLR-nya tampak dari belakang seperti ini kabur nah seperti ini tampak dari belakang Mas Bro ya menggunakan ini Mas Bro ya melindungi kipas juga ini fungsinya ini vital juga Mas Bro ini pertama melindungi tikus supaya tidak masuk itu pertama keduanya ini melindungi jari nah kalau ada ini aman tidak masuk cuma tanpa ini tanpa grill ini tangan bisa masuk karena nanti bisa luka ini fungsinya buat melindungi tikus supaya tidak masuk sama melindungi jari-jari nah ini supaya tidak masuk kena kipas jangan kena kipas soalnya ini kipasnya AC nanti pasti luka Mas Bro di tangan ini tampak dari belakang ragitan saya nah seperti ini Mas Bro ya lanjut untuk kabel stakernya seperti biasa pakai merek yang ewig yang bagus Mas Bro ya kabelnya merek Eterna bukan kabel yang biasa oke Mas Bro mungkin itu tadi review singkat ini power amplifier perakitan pesanan pesan dari kawasan tanah grogot Kalimantan Timur monggo yang mau pesan-pesan model seperti ini silahkan di wawah nah ini nomornya tanya-tanya harga silahkan mau pakai terapu 30 ampere model seperti ini silahkan mau murah lagi bisa Mas Bro pakai Toshiba seperti yang saya apet kemarin yang pokoknya merah itu lebih merek lebih murah lagi itu bisa beda sampai 300-400 ribu Mas Bro kalau ini jelas lebih mahal karena finalnya ini pakai sangken sangkernya pun yang bagus lagi RK Pour Air Basisnya yang bagus juga yang Taiwan Mas Bro ya Timur monggo silahkan wawah yang mau tanya-tanya harga pesan power seperti ini nego nego bisa cuman nego itu maksudnya bukan ngurangi kualitas komponen Mas Bro ya misal elko nya 8 bisa juga atau sangkernya dikasih 5 atau 6 bisa juga intinya silahkan di nomor tadi yang ujungnya 9581 sama 8800 Oke Mas Bro terima kasih matur simbun Selamat menikmati Selamat menikmati Kerja